. Mulia sekali, Asip Ali Pemuda India tolak endorse padahal bayaran besar, takut sakiti syarifah. Mulia sekali, Asip Ali Pria India yang ditolak calon mertua, tidak menerima endorsement padahal dengan bayaran yang besar, alasannya takut sakiti hati syarifah. Diketahui Asip Ali kini kebanjiran job dan mulai warawiri di televisi usai kisah cintanya yang ditolak calon mertua hingga terkatung-katung selama 4 hari tanpa makan di bandara. Meski nasibnya sudah berubah 180 derajat usai diselamatkan salah seorang influencer bernama Akas Elahi, namun Ali masih sangat menjaga perasaan pujaan hatinya. Akas bercerita, ada satu brand yang mau masuk untuk endorsement produk mereka, namun ditolak oleh Asip Ali. Satu brand mau endorsement sama dia dan dia nggak mau. Akas dilihat seram di news dari Instagram at Akas Elahi, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Padahal, keduanya cukup membuat video sambil memakai produk tersebut berupa skincare, namun bayarannya lumayan besar. Uangnya gede banget saya kasih ke dia, saya bilang ada brand mau kerja sama kamu, tapi saya yang upload, itu uang semua buat kamu. Dia menolak, kata Akas. Menurut Asip Ali, bila ke Indonesia mencari uang dan jalan-jalan, takut sang pujaan hatinya mengira datang ke sini bukan serius ingin menikahi Sharifah Hairunisa. Dia takut ceweknya mikir dia datang sini untuk cari uang, bukan untuk dia, ucap Akas menirukan penuturan Ali. Warawiri di TV, Asip Ali kini kebanjiran Job, pria India yang ditolak calon mertua itu mulai tertawa di layar kaca. Diketahui Asip Ali sempat menghadapi masa-masa sulit hingga terkatung-katung di bandara tanpa makan selama 4 hari usai ditolak calon mertua. Namun kini mulai terpancar tawa dari sosok pria asal India itu. Berkat influencer Akas Elahi, sosok Asip Ali kini sudah warawiri di televisi menghadiri sejumlah program layar kaca. Terakhir, dilihat serambi news dari unggahan Instagram at Akas Elahi pada Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023, Asip Ali diundang ke program ketawa itu berkah Trans TV. Pembawa acara yang kocak seperti Nasar, Raffi Ahmad dan Ruben Onsu, membuat pria India itu tak henti-hentinya tertawa. Beberapa hari sebelumnya, Asip Ali juga sempat diinterview program Silet RCTI dan Intip Celeb ANTV. Meskipun lamarannya sudah ditolak Asip Ali tak pernah sekalipun menjelek-jelekkan Syarifah Hairunisa. Diketahui sosok yang selamatkan Ali, Akas Elahi bercerita kalau pemuda India itu tidak pernah menjelek-jelekkan pujaan hatinya walau sudah ditolak oleh calon mertua. Kemana pun media saya pergi, saya masih tahu yang baiknya, kata Asip Ali yang diterjemahkan Akas dilihat serambi news. Akas juga memungkapkan kalau tidak pernah mendengar satu kata buruk pun yang keluar dari mulut Ali saat menceritakan tentang Syarifah. Aku nggak pernah menjelek-jelekkan atau kurang sopan terhadap Syarifah, ucap Ali. Menurut berita yang beredar, Asip Ali akan segera pulang ke India. Kalau saya tinggal di sini, saya akan merasakan sakit, ucap Asip Ali. Kalau saya tidak jadi menikah nanti, selama di sini akan terus memikirkan dia, Syarifah, saja, tambahnya. Usai memberikan jawaban yang demikian, netizen di Jagadmaya ikut bersedih. Sebab kisah cinta Asip Ali dibumbui drama penolakan meski sudah memorbankan segalanya, termasuk waktu, uang dan pekerjaan pemuda India ini. Perlu diketahui, ia rela diputus kontrak kerja sebagai desainer di Arab Saudi demi menikahi pujaan hatinya hingga bayar penalti Rp 3.000 atau setara Rp 12,2 juta. Sama seperti Bang Ali saya juga nggak bisa berkata-kata apalagi, tulis salah seorang warganet di kolom komentar. Padahal bisa sukses kalau malah terus di Indonesia, secara netizen tuh suka sama orang luar negeri, timpal warganet lain sambil menambahkan emotikon sedih. Kelihatan kalau Ali itu memang baik, tulus dan agak polos, tambah warganet lainnya di kolom komentar. Saat ditanya kenapa begitu percaya kepada sang pujaan hatinya, Asip Ali membongkar sejumlah fakta. Pemuda India itu menjelaskan sudah terlanjur percaya pada pujaan hatinya karena sang wanita tersebut yang menyuruhnya langsung untuk datang ke Indonesia. Disuruh datang ke sini dan dia mau nikah, ucap Asip Ali yang diterjemahkan Akas Elahi, pria yang menyelamatkannya dilihat dari tayangan program Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Karena sudah berkomunikasi hampir 24 jam sehari, baik melalui telepon dan chat WhatsApp, kedekatan keduanya terbangun erat walau menjalin hubungan jarak jauh. Sudah percaya satu sama lain. Dan sebelum ini sudah berapa kali dia ajak, tapi karena lagi kerja di Saudi, dikontrak di sana, jelas Akas berdasarkan penjelasan Asip Ali. Pemuda India yang mengaku sebagai desainer baju Arab itu mengungkapkan, sebelum memesan tiket dan datang ke Indonesia sempat memastikan semua kepujaan hatinya. Sebelum pesan tiket, sudah tanya ribuan kali ke cewek itu. Kalau kamu mau nikah, baru saya beli tiket karena jangan sia-siakan uang saya, ungkap Asip Ali. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!